Fadal Bajider, pacar loli mendadar sakit jelang pemeriksaan polisi atas laporan Nikita Mirzani. Kondisi kesehatan Fadal Bajider diungkap pengacaranya Razman Arief Nasucian, sehari jelang pemeriksaan. Oleh karena kesehatannya itu, Fadal Bajider akhirnya belum jadi pemeriksaan polisi. Fadal Bajider mestinya, Jumat 27 September 2024, jalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan berkait laporan Nikita Mirzani. Jika sesuai jadwal, Fadal harusnya jalani pemeriksaan pada pukul 14 WIB. Namun, Fadal tak bisa memenuhi panggilan polisi. Klin kami saudara Fadal yang diminta untuk hadir pada hari Jumat besok pukul 14 tetapi oleh karena dua hal. Pertama, saudara Fadal lagi kurang sehat, kata Razman Arief Nasucian dalam jumpa perswirtual Jumat 26 September 2024. Kita sudah koordinasi dari kemarin sore dan menyebabkan dia belum bisa memenuhi panggilan terusnya. Selain itu, Razman mengatakan bahwa saat ini timnya masih terus berusaha untuk melengkapi beberapa bukti untuk menyanggah laporan Nikita. Begitu juga dengan tim saya bahwa kita ingin benar-benar profesional menangani masalah ini. Saya dan teman-teman sedang mengumpulkan barang bukti tambahan terusnya. Razman mengatakan Fadal akan memenuhi panggilan polisi di pekan depan yakni pada 4 Oktober tahun 2024 dan ia meyakini saat itu klinnya sudah siap. Kami bermusyawarah tim sayang masih berjuang untuk bukti yang didapatkan. Kami minta tunda kepada hari Jumat depan tanggal 4 Oktober tahun 2024 pukul 14 WIB, tutur Razman. Insya Allah hari itu saudara Fadal akan hadir dan kami dampingi sebagai kuasa hukum dari Fadal, bebernya. Fadal dipolisikan Nikita Mirzane dengan tuduhan menghamili Loli, anaknya yang masih di bawah umur dan diduga memaksanya aborsi. Niki menjerat Fadal dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kuasa hukum Nikita Mirzane, Fahmi Bacemid, beri peringatan keras pada Fadal Bajida yang akan segera diperiksa oleh Polres Metro Jakarta Selatan. Polres Metro Jakarta Selatan dijadwalkan bakal periksa Fadal Bajida pada Jumat 27 September 2024 besok terkait laporan yang dilayangkan Nikita Mirzane. Hal itu dikonfirmasi kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi. Fahmi Bacemid memberikan peringatan pada kekasih Loli itu. Ia mengingatkan agar sebaiknya Fadal tak lagi berkor kewarta jelas terkait kasus dugaan pencabulan dan aborsi terhadap Loli. Terlebih Fahmi menyebut Fadal Bajida akan dijeratko perlindungan anak karena bermasalah dengan seorang anak yang masih di bawah umur.